Apa yang terjadi jika calon tunggal kalah melawan kotak kosong dalam pilkada 2024? Sebanyak tiga opsi akan dipertimbangkan dalam rapat konsultasi antara Komisi 2DPR dengan KPU. Selasa, 10 September 2024, esok, untuk membahas kemungkinan ini, menurut anggota Komisi 2DPR R. Imar Dhani Alisera. Opsi pertama adalah pilkada ulang dengan kotak kosong melawan pasangan calon, seperti yang ada di sejumlah daerah saat ini. Sedangkan opsi kedua, pilkada dipercepat 2 tahun ke depan, dan dibuka pendaftaran. Baru selama itu dijabat-penjabat, ada pun opsi ketiga, selama 5 tahun daerah tersebut dijabat oleh penjabat kepala daerah, sementara Ketua Komisi 2DPR R. I. Ahmad Doli Kurnia mengatakan fenomena banyaknya kotak kosong di sejumlah daerah pada pilkada serentak 2024 muncul karena dua faktor. Faktor tersebut, kata dia, yang menyebabkan suatu daerah sulit memunculkan tokoh-tokoh terbaiknya untuk kemudian merasa terpanggil memimpin daerah tersebut dan ikut berkompetisi pada pilkada, itu mungkin karena proses pembinaan situasi sosial politik memang belum memungkinkan untuk munculnya banyak tokoh, banyak figur. Nah, mungkin ke depan ini PR, pekerjaan rumah, nyapartai politik, Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI mencatat ada 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon atau calon tunggal pada pilkada 2024. KPU mengatakan 41 daerah itu terdiri dari satu provinsi, 35 kabupaten dan 5 kota. Diketahui, pendaftaran pencalonan pilkada di 43 wilayah sempat diperpanjang dari jadwal awal yang seharusnya. 29 Agustus 2024 menjadi tanggal 2 hingga 4 September 2024, hal itu dilakukan KPU karena 43 wilayah tersebut hanya memiliki satu bakal pasangan calon, paslon, yang mendaftar dan sebagian partai politik juga belum mengusung calonnya. Terima kasih telah menonton!